Oh.. Masih.. Selain jadi duda Hei.. Hei.. Promosi.. Hei.. Keniatnya tuh ini.. Siapa yang punya ide untuk mengumpulkan ini? Nah.. Sudah dir.. Yang pertama tuh hari esok.. Ketagiaan.. Gak seseniman tuh gitu tau.. Ketagiaan.. Pasti.. Kayak tato kan.. Berkarya kan ditato.. Berkarya kan ketagia kita.. Mau bikin band gimana? Acapella.. Acapella.. Hei.. Acapella.. Atau.. Maunya mau drummer kape.. Maunya mau main.. Gue adanya.. Wrong sih ya.. Wrong.. Ya.. Ya.. Iya.. Kalau mengumpul masih lah.. Manggu masih ada gak sih? Gak tau saya.. Hahaha.. Sampai beberapa minggu ya.. Udah jarang.. Ya.. Apinya kemana-mana.. Itu tuh yang berarti adalah.. Advantage atau keuntungan dari PT Pindad.. Oh.. Cok ayo.. Hahaha.. Ya.. Ya kan.. Itu.. Danca.. Umm.. Saat.. Gae.. Ngobrol ke nutupasti Halo Bray, jumpa lagi bersama saya Saya Mang Saswi di acara Ngobi, Ngobrol ke nutupasti Dan kali ini saya ada di Keller Key, Jalan Pasir kali key Waduh pake IKB nya pas pisang Kita kedatangan Tim Takgonian Sebenernya pisang ini, ini adalah sebuah grup band kelas kakap Masalahnya memang ini udah senior semuanya PRS, PRS Pindad Rockstar Wow Mau diperkenalkan gak? Ini tuh, ada Kang Ya saya Heidi, band saya awal itu adalah Power Slaves Sekarang saya ada di Pindad Rockstar Sebagai? Sebagai Tetap Vocaller Vocaller ya Vocaller Setelah lagi Saya Gan Gan Saya temannya Mang Saswi Gitaris dari Sahara Sahara band dulunya Masuk sekarang tetap jadi gitaris kan? Tetap Selain jadi Duda Hei 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 Berikutnya Saya Ovi Dari Riff Dari Ukem Dari Riff Dan sekarang ada di Pindad Rockstar Wow Next Next Saya Herman Husin Dulu di Jamrut Saat ini saya di Pindad Rockstar Kang Saswi Bagian tabung Sebagai Nabuh Bedu Oke bagian tabung Nah Ini saya mau nanya ini Ini kan Ya bukan Band Anjar Ataupun bukan pemain baru ini semuanya Ini gimana bisa terbentuk PRS ini? Tuh kumaca Sebetulnya kalau Disebut band Anjar ini band Anjar Kang Ya band Anjar baru ya Tapi On The Deal nya teh On The Deal Laman Ya Jadi yang ada di dalam itu saya Vokalisnya Power Slaves ya Ya Ini ada Gankan Sahara Ada Ovi Riff Dan ada Herman Husin Dan beliau ini kalau Setiap kali kita ulang tahun ada yang nyanyi Hari ini Ya betul Itu beliau yang main band Ya jadi Kita ini bukan Band lama sebetulnya Ya tapi bergolong band baru hanya Personelnya lama Formasinya Formasinya lama Oh gitu kan Ya iya 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 Terus niatnya naon gitu Nyiun PRS gitu Maksud saya teh Ini niatnya Nyiatnya teh Siapa yang punya ide untuk mengumpulkan ini Nah ini memang awalnya gak ada niat Gak ada Gak ada Gak ada niat Jadi kebacanya Jadi awalnya itu saya Kita dikontrak sama PT Pindad 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 itu kan yang suka bikin senjata Terus mobil Terus Mobil Terus Tank wajar Ya iya Itu Tapi kita dikontak oleh Pindad Pindad International Logistics Yaitu anak Eh cucu perusahaannya PT Pindad Yang gedenya Oh oke Ya jadi logistiknya Tugas saya disitu adalah Pada saat itu Untuk Membuat sebuah Jadi Benang merahnya adalah PT Pindad ini Ini ingin lebih memasyarakat Oke Jadi lebih memasyarakat Dengan cara apa Mungkin PT Pindad yang besar ini Mengutus Cucu perusahaannya Untuk Memasyarakatkan PT Pindad Mengenalkan juga Pindad itu Bukan hanya Tentaraan-tentaraan lain Iya Begitu Tapi Ada sisi halus Dari PT Pindad Oke Yaitu apa? Sisi seni Itu yang bisa Merambah ke Masyarakat pada Awamnya Oke Dari situlah saya bergerak Saya di Kontrak Untuk menjadi Brand ambasador Dari PT Pindad ini Melalui PT Pindad Internasional Logistik Logistik Ya Disitu ada sebuah perusahaan Namanya 21 Home Record Ya Awal mula Kita Saya Terus kemudian Dan Merekrut Kang Ahmed Sahara Ya Teman beliau Sekantor Hehehe Terus kemudian Yang nomor tiga itu Ada Kang Herman Husin Datang Setelah Kang Ahmed Kang Herman Kemudian Nomor empat ini Kang Ganggan Sahara Dan nomor lima Yang terakhir Yang paling motot adalah Kang Of Virin Yang paling muda ya Ya Ditarik Setuju Jadi awalnya teh Nggak ada niatan Mau Ngebank Enggak Karena kita teh Udah 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 Siap untuk Pensiun sebetulnya Karena usia udah segini ya Kepala lima lah Blah Blah Jadi udah siap untuk pensiun Kita membuat Sebuah produk Yang namanya Awalnya itu Jingle Pindad Jingle Pindad Rilis Sudah di Youtube Kemudian yang nomor dua Projectnya adalah Saya dengan Kang Of Virin Jadi saya membuat Ilustrasi gambarnya Di scan Dianimasikan oleh Kang Of Virin Biar bergerak Bergerak Kemudian dimusikan oleh Kang Ganggan Kemudian dipromokan oleh Beliau nak Kang Herman Kerjasamaannya Sangat bagus sekali Iya Jadi satu kantor Isinya gitu Nah pada saat makan siang teh Ngobrol Isi kepala lah Sama Keluar pintu kantor Studio Kita bilang Loh Oke Sadar nih Sadar nih Ternyata Kita ini di hadapan kita Studio Kepala kita udah sama Ini udah kawin Oke Kenapa tidak Backgroundnya kan Pemusik semuanya ya Pemusik semua Kenapa tidak Akhirnya dibuat lah Satu lagu oleh Kang Ganggan Hari esok ya Hari esok Hari esok Kita buat Kita ulik Sedemikian rupa Kita racik Kita kemas Keluar di youtube Single pertama kita Oh sudah hadir ya Ternyata single Sudah hadir Yang pertama tuh Hari esok Ketagihaan Gak seseniman gitu Ketagihaan Ketagihaan Kaya tato kan Berkarya kayak di tato Berkarya kan Ketagihaan kita Buat single kedua yuk Akhirnya buatlah single kedua Judulnya Se-Badu Oke Dan semuanya Ehm Ehm Apa namanya Menang merahnya selalu pada motivasi hidup Oke oke Yang satu hari esok itu bergerak pada motivasi hidup Dengan bahasa yang Apa ya Baku nya Baku Yang kedua sebadul dengan bahasa yang Lebih ringan Selengean Gitu Awalnya Dan sekarang sedang membuat Single yang ketiga Wah Bener-bener ya Oktober ini Kita target akan keluar mini album Jadi serius akhirnya Akhirnya mah serius Serius Jadi mungkin Saya tambahin sedikit Karena kebetulan disitu Kita ngumpul ini Ehm Bukan cuman kita Satu pemikiran gitu ya Cocok Tapi Memang Jadi Sebuah formasi Coba kalo disitu ya Ngumpul vokalis semua Atau drummer semua Mau bikin band gimana Acapella Amun vokalis kapella Acapella Atau Amun drummer kapella Acapella Metal gitu ya Tapi kebetulan Ya drummer Ada gitaris Ada vokalis Ada vokalis Ada basis juga Jadi tanpa disengaja itu Karena Formasinya bukan Ngumpul itu bukan Hanya ngeband ya Tapi bekerja ya Bekerjaan yang lain Tapi Begitu bersatu Bisa jadi satu band nih Betul Tidak Tidak ada kesulitan gitu Untuk ngeblendnya itu tuh Gak ada Karena tuh Doyan sama Hahahaha Udah Iyanah basicnya kayak Shabir Saruwa dan Ya Rock sih ya Ya Amun Ayanu Jay Sijirah Rada Rada Rocker kape ya Tuh Musiknya juga Nah ini setelah bikin Tidak Berarti udah umur berapa ya Kira-kira PRS PRS itu usianya masih 6 bulan Kemarin baru Whatsappan sama Oh iya Tilu bulan Tilu bulan Tuh Tilu bulan Jadi kita tuh bayi Bener-bener bayi Tapi owner dealnya BMW semua Mercy semua VW semua Gai kabe Gitu Nah ini Udah ada yang nanggap gak sih? Maksudnya tuh Hajatan gitu Ayanusunatan Nanggap Banyak 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 Sekarang ini kita kebanyakan main sih Di acara-acara intern Ya Tapi Lama-lama nih Dalam 3 bulan ini aja Kita udah Hampir Setiap bulan itu Minimal 4 kali ya 4 kali kegiatan Manggung Dalam sebulan ini Tadi malam aja Kita baru beres Manggung ya Di Salah satu Lomba menembak Oh iya? Iya tadi malam Jadi kalo Ada yang nanggap gak? Alhamdulillah Ada Ada mulai banyak Nah kan kalo Kalo itu tadi Udah ada single 2 lah ya Nah kalo nanggap itu Berarti bawain lagu-lagu apa? Untuk sementara ini Kita masih Menyusu ya Pada Lagu-lagu Barat ya Tapi Selalu kita selipkan Lagu-lagu Apa namanya Milik kita Jadi ada Misalnya lagu-lagu Apa-apa Lagu Barat gitu Selalu ada Hari Esok Ya Terus kemudian ada Sebadul Bahkan ada lagu-lagu dari band kita masing-masing Ada Oh dibawakan Oh dibawakan Kalo lagu-lagu luar gitu Bawain Bawain Pokoknya apa? Nge-band Nge-band Gitu Oh ini kan vokalusnya Power Slave Betul Minta lagu Power Slave Ya kita bawakan Kalo minta lagu Riff ya kita bawakan satu Misalnya Lagu Jamrut Betul Nah ini Ini pengaturan jadwal Kan Riff Masih main Power Slave Masih kan Masih berkumpul teman-tua Atau Iya kalo berkumpul masih lah Manggung masih ada ga sih? Gak tau saya Hahaha Sampai beberapa minggu ya Udah jarang ya Udah jarang ya Jarang manggung Atau tarang manggung Masak milu kamana main Didi Jage kan Gitaris menit masyarakat Nah ini Terutama Kak Ovi ini Tiba-tiba PRS main ya Ovi juga harus main Milinum mana itu Nah Kira-kira itu kebahatan Kebetulan Sampai saat ini Belum ada yang bentrok Ehm Tapi ya Andaikan Jadi Saya selalu Begitu ada yang masuk Jadwal PRS Langsung saya store ke Riff Oh Jadwal udah diatur seperti itu ya Jadi jadwal Kalo ada Kalo ada jadwal Riff masuk Saya juga langsung ke Managernya PRS Store Ini saya ada tambahan Tanggal sekian Jadi Untuk saat ini mungkin Bisa dibilang Pengelang-pengelang lawek Oh Jadi tidak Tidak terpengaruh dengan Band-band Teman-teman yang bisa Dimengerti lah ya Untuk jadwal Sebetulnya Yang paling crucial Adalah saya Karena saya Vokalis ya Gak mungkin Digantikan gitu ya Nah Ehm Tidak ada yang Kebetulan Karena Pada saat ini Pak Wall Street memang Sedang vakum Sedang gak Gak ada Kegiatan Jadi Saya konsen aja Dengan PRS Karena Kalo PRS Selalu hubungannya Sama jadwal kantornya Jadwal kantor Nah Apa namanya Ini main 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 Jadi kantor yang atur semua Itu schedule Ya kalo misalkan Nanti mau ada yang nanggap PRS Ke siapa sebenernya kontaknya Ada ya Ada manajemennya Ada manajemennya Ada manajemennya Itu ada di Instagram Namanya Naura Dan itu bisa dikontak Kapanpun Naura Naura Niblastival Bisa melalui PRS official ya Ya Bisa melalui Bisa silahkan DM dulu Ke Instagramnya PRS 21 Home Record juga bisa Nah ini Kak Hedy Siap Ini PRS Kan Sebenernya apa Dari Ngumpul pekerjaan Tiba-tiba ngumpul Bikin lagu Tiba-tiba nanti Meleduk Band ini Amin Amin Ada ga bayangan seperti itu Harus ada Oke Harus ada dengan jelas Saya Katakan harus ada Ya Karena ketika itu Meleduk Ya Apinya kemana-mana Itu berarti adalah Advantage Atau keuntungan Dari PT Pindang Oh Tetep membawa Jadi misinya Berhasil Berhasil saya Memasyarakat Jadi orang Saya kenal PT Pindang Bukan sekedar Senjata aja Ya betul Oh senjata-senjata Keras Tentara Engga Bahwa PT Pindang Itu juga Memasyarakat Sebetulnya Perhatian Kepada masyarakat Dari sisi apa Kita memberikan Motivasi hidup Orang Indonesia Orang Indonesia Jangan Nge-lokro Jangan Apa namanya Nge-lokro Apa namanya Nge-lokro Nge-lokro Bahasa Jawa Apa ya Lemah Jangan lemah Oh jangan lemah Jangan lemah Jangan lemah Jangan lemah Nge-lokro Nge-lokro Jangan lemah Tapi harus kuat Menghadapi hidup itu harus kuat Karena apa Contoh misalnya Saya sedang membuat Pindad Patrol Pindad Patrol Pindad Patrol Film kartun Untuk anak-anak Usia dini Yang mengenalkan Produk-produk Pindad Diminimalisir Sedemikian rupa Dikecilkan Bentuknya jadi cute Jadi lucu Sehingga bisa diterima oleh Anak dari usia dini Dan sudah ada di Youtube Ketik aja Pindad Patrol Sudah ada Jadi PT Pindad itu sudah Masuk ke segala Lini Masyarakat Bahkan sudah Menginfiltrasi Kepada masyarakat Indonesia Dari usia yang paling dini Sehingga Orang Indonesia Dari usia yang paling dini Tidak perlu mencari Superhero dari luar Enggak Bahwa kita Ketika kita melihat Angkatan darat Angkatan Angkatan yang lainnya Itu adalah Hero bagi kita Karena dia adalah Garda terdepan Bagi bangsa Dan negara Republik Indonesia ini Begitu Boleh tepuk tangan Boleh Ah Betul Kang Hedy ini kan Siap Pindad Memang saya juga Termasuk awam ya Saya tau mah Pindadnya Wah Seperti tadi Teng wajah Emang prodiksi apa aja sih Sebenernya yang dibikin oleh Pindad sendiri tuh Itu Kang Herman yang bisa menjelaskan Bang Produsinya te Naon Apa aja gitu Berbagai alutsista Kang Alutsista ini berarti Mencakup alat berat Salah satunya Kita punya Teng baja Namanya Harimau Iya Nama-namanya juga Indonesia semua Kedua ada Mobil 4WD Maung Oke Kemudian ada Escavator 200 Escavator punya kan Tapi itu buat anggota maksudnya Itu buat Untuk instansi Instansi Betul Tapi Maung bisa diperjualikan O-O Dan itu mobil luar biasa ya Kang Dia bisa menanjak Kayak dia bisa naik gitu ya Iya Sampai berapa derajat gitu loh Naik Jadi dalam kondisi yang Naiknya krusial sekali itu Dia bisa Oke Oke Memang CC nya juga besar ya mas Besar ya 4.000 cc Itu tuh sudah dibikin sama pindad depo Sudah diproduksiin Ini dalam kisah dimiliki oleh masyarakat umum Kak Iya Bisa rensa berakhir Sekitar 810 juta Oh ya Keren Boleh 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 diskon lah Eh bagi kita Tapi bagi orang yang ada Itu tuh kecil Iya maksudnya tuh Itu memang Saya sih belum kebayang ya Nanti nanti dicari lah Nanti saya akan selipin tuh Gambarnya Mau Mau Itu di jalan Mual era gitu maksudnya Mawa itu tuh gagah Atau pulau di gunung Gagah Di jalan tuh gagah Kadis kok pake etat Tidak naon Iya Itu Ada 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 foto Benturnya tidak kumah sih Juga tentara tuh Ada 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 dong Nanti mungkin bisa ditampilin ya Iya nanti kita tampilkan Mau Tuh Selain alat-alat itu juga Ada gak sih yang Buat Itu alat Sistema Pasti Oh Itu salah satu mobil mau Warnanya kuning Wow Ada putih ada hijau Oh keren Bumblebee Bumblebee Ya 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 Bumblebee etat Mau Oh keren Taaat Ini kan di PK2 hijin Oh iya Gede dong Gede dong Siga hammer Wah Kelasnya bener Ya 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 Keren 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 Modelnya tentara Gaya nya tuh Army Tapi iya mah keren lah Keren Ya kayak hammer gitu ya Iya Gede Gede gunung Wah asik OGE Itu Nah ini buat PRS Kedepannya tuh Mau seperti apa Hanya untuk iseng diri Atau hanya Ya membawa Pindad terus Kalau saya pribadi Teh Selama saya masih ada Di PT Pindad Saya akan membawa Nama besar PT Pindad Dan memasyarakatkan nama besar PT Pindad Mungkin dari masing-masing pribadinya beda Ya Ya sama pada prinsipnya Selama ada kerja sama dengan Pindad Akan Terus Sama Seperti kayak mas Adi Dan kalaupun kita sudah berakhir dengan Pindad PRS itu akan tetap ada ya Ya Oh iya tetap Dan akan terus membawa nama besar Pindad Karena apa Namanya Teh Pindad Rockstar Oh gitu Walaupun sudah tidak bekerja atau pensiun menurutnya Iya Gitu Jadi kalau ditanya Legitimasi PRS di PT Pindad itu seberapa besar? Ya Sebesar Nusantara ini ada Wah Nah gitu Fiks Jadi boleh tepuk tangan Boleh tepuk tangan Boleh tepuk tangan Aduh keren sekali ya Ini musik terus pasti berkesenian pada seniman semuanya juga Siap Kira-kira ada peluang nggak maksudnya tuh ke depannya bahwa si temen-temen ini tuh selain ngumpul-ngumpul dia bakal ngerekrut lain yang lain lagi atau nggak cukup eh saya kira untuk PRS Nah itu saya leparkan kepada musisi ya Ini kan internal ya banget Oh saya kerja-kerja Apakah ayah bakalan ngerekrut Batur tuh? Bawa siya Bawa siya Ada nggak? Ada rencana ikut atau nggak? Sok ayo Ya kan itu ada nggak kemungkinan misalkan Duh ayah ke PRS eh nggak ayah gabung eh Tapi tegawai didinya Bukan Ya mungkin aja Karena selama ini juga Kita ada beberapa rekan lain Seperti Roy Jaiko Om Krisianto Juga gitu Jadi Tidak menutup kemungkinan Si PRS ini featuring dengan mereka gitu Berkolaborasi dengan mereka Oh jadi kolaborasi ya Untuk gabungnya itu ya Ya Pastilah Ngejam bareng Nah gitu Sip 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 Duh Siga nama resipnya Iya ya Pasti muda lagi Bekerja tapi Ya hobi Mesti tersalurkan dan sebagainya Sebetulnya kita bersyukur ya Artinya gini Ketika kita muda Kita berkarya Sehingga masyarakat Indonesia Menikmati karya kita masing-masing ya Baik di Sahara Baik di Rift Jamrut Maupun di Power Strip Ketika kita masih muda Kita sudah menorehkan tinta emas Di belantikan musik Nusantara Betul Ketika kita tua Orang lain pensiun Kita bekerja Betulnya Betul Untuk apa? Memasyaratkan PT Pindad Yang kita cintai Begitu Oke Berarti kita masih Dihargai Iya betul Dan masih Punya tugas untuk apa? Berjuang Iya Dan hobi masih tersalurkan Masih tersalurkan Masih tersalurkan Gitu Jadi gak ada kata pensiun bagi kita Pensiun teh Ketika liang lahat tergali Kita masuk ke dalamnya Diuruk Sudah itu berarti pensiun Bener kan Wah Benar-benar sukses lah ya Ya Benar-benar Mudah-mudahan Selain memang untuk memasyarakatkan Atau memarketkan Pindad sendiri Siap Juga Inspirasi dan Pemikiran Pemikiran Musisinya tetap tersalurkan Itu aja Amin Dan pastinya Rea Manggu goge ya Amin 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 Apa yang terbaik Oke See you in a later Bye Banda Bye Bye Sub indo by broth3rmax